Untuk mencegah zat tinta cumi-cumi menyemprot selama pemotongan, chef profesional ini memotong sistem saraf cumi-cumi lebih dahulu. Fatal apabila salah potong semua cumi bisa gagal. Seketika warna kulit cumi berubah, kemudian proses lanjutan. Yaitu menghilangkan hati cumi, yang merupakan bagian cumi yang paling enak. Dan ini akan dipotong sebentar lagi untuk digunakan, sebagai saus setelah diolah dan dilembutkan. Setelah dibersihkan dengan metode kelembapan menggunakan handuk higienis. Sementara itu, Anda dapat mulai mempersiapkan sashimi di saat yang sama. Perhatikan sebuah pisau tajam mengiris dan memotong dengan timing tepat. Ujung demi ujung tentakel cumi yang cukup runcing, tentakel itu terlihat menggoda seolah siap disajikan untuk Anda. Ujung dipotong dan hanya menyisakan bagian tengah yang berisi daging. Bagaimana? Apakah sudah tercium aroma segarnya? Terakhir, daging cumi dipotong dan dimasukkan ke dalam wadah piring tembikar kasar porselen. Disajikan dengan wasabi. Sembari juga Anda dapat mulai memotong bagian tubuh cumi-cumi, potong bagian perut cumi-cumi seperti ini dengan pisau cukup panjang yang tajam. Pertama tarik keluar organ dalam lalu potong ujung kepala cumi, buat irisan daging rata dan kemudian masterchef. Akan dengan sabar mengolah dalam daging cumi-cumi dengan pisau. Sedemikian rupa pada posisi yang benar. Setelah itu, dia akan membersihkan bagian potongan. Hingga bersih, karena lapisan atas dan bawah kulit pada tubuh ini merupakan bagian paling enak dari makanan mentah. Jadi dapat dipastikan. Untuk benar-benar membersihkan organ dalam dari epidermis yang dapat mempengaruhi rasa. Saat ini, tubuh cumi-cumi telah digosok hingga bersih oleh masterchef, lalu dia mengeluarkan pisau panjang itu lagi dan dengan cepat mengoleskannya pada permukaan daging cumi. Hal ini tidak hanya akan sepenuhnya merusak tekstur, cumi-cumi hingga otomatis. Membuat rasa daging lebih lembut dan juga bisa menahan lebih banyak saus saat masuk ke mulut untuk sementara waktu. Luar biasa! Terakhir, tubuh cumi-cumi yang ditutupi dipotong menjadi filamen, lalu oleskan pada daun bambu halus yang harum. Anda dapat mengambil dan memasukkannya ke dalam piring celup yang ada di sebelah sashimi cumi-cumi. Celua dengan sedikit kecap, Anda juga bisa menyajikannya dengan wasabi dan mastard, dan akan disajikan kepada para tamu untuk dicicipi. Tentu seme jika Anda tidak bisa terbiasa dengan sashimi, Anda sih juga dapat mencoba cumi-cumi panggang, potong cumi menjadi separuh cincin hingga sedikit hangus, taruh di piring dan celupkan. Ketika kecap melumuri cumi-cumi, ia akan hidup dan bergoyang, kamu akan terkejut, campur heran. Rasakan nafas segar berdetak di mulut Anda, rasanya seperti merasakan kehidupan laut di dalam mulut Anda. Manisnya cumi-cumi secara alami menyegarkan, dengan aroma asin laut, cumi-cumi dengan saus rahasia koki, kesan cara makan tak terlupakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!